Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini Dan aktifkan tanda loncengnya Untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Kemudian tidak lupa pula bersalamat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali Meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran Yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-62, 63 dan 64 Dari surah Al-A'raf Iaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam Nabi Nuh alaihi salam Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyeru kaumnya Supaya beribadah kepada Allah sahaja Mentauhidkan Allah di dalam ibadah yang dilakukan Jangan sekali-kali menyekutukan Allah Kaum Nabi Nuh dahulu menyekutukan Allah Iaitu dengan menyembah berhala Berhala yang mereka buat sendiri Iaitu berupa patung-patung Kemudian mereka meyakininya Mempercayainya sebagai yang memiliki kuasa Padahal sebenarnya yang memiliki kuasa Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja Allah memerintahkan Nabi Nuh Supaya menyampaikan kebenaran kepada kaumnya Iaitu supaya mentauhidkan Allah Tetapi malangnya kaum Nabi Nuh alaihi salam Mendustakan Nabi Nuh Mereka tidak mahu menerima kebenaran Mereka menolak kebenaran Kemudian mereka mengatakan bahawa Nabi Nuh dalam kesesatan Maka Nabi Nuh alaihi salam Membantah Dengan mengatakan bahawasanya Bukanlah beliau yang berada dalam kesesatan Beliau tidak ada Sedikit pun yang dilakukan itu Berupa kesesatan Tidak Beliau menyampaikan bahawasanya Beliau di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Karena beliau adalah seorang rasul Yang diutus oleh Allah Tidaklah yang beliau sampaikan Kecuali kebenaran Karena beliau adalah sebagai yang menerima kebenaran dari Allah Kemudian menyampaikannya Dan yang beliau sampaikan adalah kebenaran yang datang dari Sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Nabi Nuh memberikan bantahan kepada kaumnya Yang menuduhnya Telah menyimpang atau telah tersesat dari kebenaran Beliau menyatakan Tidak Aku dalam kebenaran Sebab aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepadamu semua Wahai kaumku Supaya kamu Meninggalkan kesesatan Dan mengikuti Kebenaran Nah telah diterangkan Bahawasanya Beliau adalah seorang rasul yang diutus Tapi ada tiga lagi Penyampaian Nabi Nuh alaihi salam Kepada kaumnya Sebagai memperjelaskan Dirinya Sudah diperjelaskan sebelum ini Beliau adalah seorang rasul dari Allah Tapi tak cukup sekali saja Nabi Nuh menerangkan kepada kaumnya Bahawasanya beliau Beliau adalah yang menyampaikan Perintah-perintah Allah Untuk diikuti dan juga Menyampaikan larangan-larangan Allah Supaya dijauhi Kemudian juga Nabi Nuh Menjelaskan tentang dirinya Sebagai Sebagai yang menasihati kaumnya Kemudian Nabi Nuh juga Menjelaskan tentang dirinya Sebagai yang mengetahui Apa-apa yang tidak diketahui oleh kaumnya Karena Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Sementara kaumnya Bukanlah orang-orang yang Menerima wahyu Maka Nabi Nuh Sebagai orang yang telah Mengetahui kebenaran Dari Allah melalui wahyu Nabi Nuh menyampaikannya Jadi ada tiga Penyampaian dari Nabi Nuh Alayhi Salam Tambahan kepada yang satu sebelum ini Satu sebelum ini Nabi Nuh menyampaikan Saya ini seorang rasul Kemudian tambahan tiga lagi Yang tiga itu adalah Aku menyampaikan Menyampaikan Risalah Menyampaikan Perintah-perintah Dan larangan-larangan Allah Kemudian aku juga Menyampaikan nasihat Kepadamu Kemudian aku juga Aku juga menyampaikan Wahyu yang aku ketahui dari Allah Yang kamu tidak Mengetahuinya Jadi Pembahasan kita pada kali ini Adalah melanjutkan Pembahasan tentang Kisah Nabi Nuh Alayhi Salam Iaitu Tentang Nabi Nuh Menyampaikan Atau Menjelaskan Tentang dirinya Sebagai Seorang rasul Pelajaran apa yang berguna Bagi kita Dari kisah Nabi Nuh Karena apabila Allah Menyampaikan kisah Di dalam Al-Quran Maka tujuannya adalah Sebagai pelajaran Sebagai Petunjuk Yang bisa kita jadikan Sebagai Sebagai Bimbingan Dalam menjalani hidup ini Nah Yang Berguna bagi kita Apabila kita sebagai Seorang pendakwa Adalah Apabila ada orang yang Tidak Mengetahui Tentang Kita sebagai yang Menyampaikan kebenaran Maka kita sampaikan Kepada mereka Bukannya kita adalah Sebagai Yang menyampaikan Menyampaikan kebenaran Tidaklah yang kita sampaikan Melainkan Wahyu-wahyu Allah Kalau pada hari ini Yang kita sampaikan itu Al-Quran Ini suratnya Ini ayatnya Ini maknanya Ini penjelasannya Yang kita sampaikan adalah Hadis-hadis Rasulullah Ini Perawi-perawinya Ini disebutkan Di dalam kitab ini Kemudian ini syarahannya Maka ini Sebagai Petunjuk Yang menerangkan Kebenaran Ini dia Yang baik Yang diperintahkan oleh Allah Kita buat Ini dia yang buruk Kita Kita tinggalkan Kemudian Di dalam ayat ini juga Diterangkan Bahawasnya Meskipun Nabi Nuh Telah menjelaskan Tentang dirinya Sebagai seorang Rasul Yang menyampaikan kebenaran Tetapi Kaum Nabi Nuh ini Mendustakan Nabi Nuh Lalu Lalu Apa akibat Yang mereka tanggung Mereka Menerima Siksaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apa siksaan Yang ditetapkan Ke atas mereka Mereka Dibenamkan Mereka Dibenamkan Oleh banjir besar Semua mereka Terbenam Nabi Nuh Diselamatkan Dan orang-orang Beriman bersama Dengan Nabi Nuh Juga diselamatkan Dalam satu Bahtera Yang Besar Kemudian Apabila Air Bah Air besar Itu Air banjir Sudah susut Kapal Nabi Nuh Berlabuh Di atas bukit Kemudian Nabi Nuh Dan orang-orang Beriman Kembali Turun ke bumi Dan meneruskan Kehidupan Jadi Kesudahan Dari orang-orang Yang menolak Kebenaran Adalah Siksaan Dari sisi Allah Ada yang Disegerakan Siksa itu Di dunia Ini dia Seperti Kaum Nabi Nuh Ada Yang ditangguhkan Siksaan mereka Dan nanti Akan disiksa Pasti Adalah Di hari Pembalasan Yaitu Hari Akhirat Jadi Pembahasan Kita ini Adalah Tentang Kisah Nabi Nuh Di dalamnya Ada Nabi Nuh Yang menyampaikan Da'wah Ada kaum Nabi Nuh Yang menolak Da'wah Yang menolak Kebenaran Kesudahan Mereka adalah Kebinasaan Maka pelajaran Pada hari ini Siapa-siapa Yang menolak Kebenaran Maka kesudahan Mereka Pada akhirnya Adalah Akan Dibinasakan Pasti Sekarang ini Yang merosak Di permukaan ini Yang merosak Di permukaan bumi Dengan meninggalkan Allah Ta'ala Sebagai pencipta Dan pengatur Alam semesta Tidak mahu Tunduk dan patuh Kepada Allah Pada akhirnya Akan dibinasakan Di akhir zaman Akan terjadi Perang besar Antara orang-orang Beriman Dengan orang-orang Kafir Dan orang-orang Kafir itu Akan dibinasakan Kemudian Di hari akhirat Nanti Di hari akhirat Nanti Pasti Akan menerima Siksaan Yang abadi Jadi Kisah Yang telah Diterangkan Di dalam Al-Quran Maka ia adalah Bukan hanya Untuk mengetahui Bahwasannya telah Pernah berlaku Apa yang Diceritakan itu Tetapi Lebih dari itu Adalah Mengambil pelajaran Untuk apa Yang akan Berlaku Sehingga Kita menjadi Berhati-hati Dan Berwaspada Inilah yang disebut Sebagai Sunnatullah Jadi Sunnatullah Yang diterangkan Di dalam Ayat ini Iaitu Yang mengikuti Petunjuk Selamat Siapa contohnya Nabi Nuh Dan orang-orang Yang beriman Dan yang Menolak Petunjuk Menolak Kebenaran Maka Pasti akan Mendapat Siksaan Atau Kebinasaan Siapa contohnya Kaum Nabi Nuh Alayhi Salam Dan Sunnatullah Itu Tidak akan Pernah Berganti Dan Tidak akan Pernah Menyimpang Falan Tajidulis Sunnatillahi Tabdila Walantajidali Sunnatillahi Tahwila Sekali-kali Kamu tidak akan Pernah Menjumpai Ketetapan Allah Itu Akan Berubah Dan Sekali-kali Kamu tidak akan Pernah Menjumpai Ketetapan Allah Sunnatullah Menyimpang Seperti Apa yang Allah Beritahukan Seperti Itu Yang akan Terjadi Maka Akan Membuat kita Menjadi Lebih Berhati-hati Dan Berwaspada Sekarang kita Terus Kepada Tafsir Ayat Namun Kita akan Membaca Ayat yang Akan kita Tafsirkan Terlebih dahulu Setelah itu Kita terjemahkan Secara Harfiah Kemudian Barulah Kita akan Berikan Penjelasan Yang Lebih Panjang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman A'udhu Billahi Mina Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ubalihukum Risalati Rabbi Wa Ansahu Lakum Wa A'lamu Min Allah Ma La Ta'lamun A'wa Ajib Tum Anja Akum Dhikrum Min Rabbikum Ala Rajul Minkum Liyunzirakum Walitattakum Walallakum Turhamun Fakazzabuhu Fa'anjainahu Walladhina Ma'ahu Filfulk Wa Aghraqna Alladhina Kazzabu Bi Ayatina Innahum Kanu Kawman Amin Allah Berfirman Ubalihukum Risalati Rabbi Ubalihukum Aku menyampaikan Kepadamu Aku disini adalah Nabi Nuh Alaihissalam Ini melanjutkan Ayat yang sebelumnya Tentang Nabi Nuh Risalat Risalah 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 Maknanya adalah Penyampaian Penyampaian Iaitu Perintah-perintah Allah Larangan-larangan Allah yang diterima Oleh Nabi Nuh Kemudian Nabi Nuh Menyampaikannya Rabbi Tuhanku Jadi Perintah-perintah Tuhanku Aku menyampaikan Perintah-perintah Tuhanku Wa ansahu Lakum Wa ansahu Dan aku Menasihati Lakum Terhadapmu Menasihatimu Wa a'lamu Minallahi Mala Ta'lamun Wa a'lamu Dan aku Mengetahui Minallah Dari Allah Mala Ta'lamun Apa-apa Yang tidak Kamu Ketahui Aku Mengetahuinya Dari Allah Apa-apa Yang tidak Kamu Ketahui Iaitu Tentang Tentang Penghabaran Melalui Wahyu Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh Mengetahui Perkhabaran Dari Allah Melalui Wahyu Sementara Kaum Nabi Nuh Tak mengetahui Sebab Mereka Tidak Menerima Wahyu Dari Allah Kita ulang Dari pangkal ayat Aku Menyampaikan Perintah-perintah Tuhanku Dan aku Menasihatimu Dan aku Mengetahui Dari Allah Apa-apa Yang tidak Kamu Ketahui Ayat berikutnya Dan apakah Kamu Heran Terkejut Ketika Datang Kepadamu Zikrun Peringatan Dari Tuhanmu Ala Rajulim Mingkum Ala Melalui Atau kalau terjemahan Harfiannya Atas Melalui Rajulun Seorang lelaki Mingkum Dari kalanganmu Yang dimasukkan adalah Nabi Nabi Nuh Iaitu Rasul Liunzirakum Agar Dia Memberikan Peringatan Kepadamu Walitat Taku Dan supaya Kamu Bertakwa Wa La'allakum Turhamun Dan mudah-mudahan Kamu dirahmati Oleh Allah Kita baca Dari pangkal ayat Dan Apakah Kamu Heran Ketika Telah Datang Kepadamu Peringatan Dari Tuhanmu Melalui Salah Seorang Lelaki Dari Kalanganmu Supaya Dia Memberikan Peringatan Kepadamu Dan supaya Kamu Bertakwa Dan mudah-mudahan Kamu Dirahmati Allah Ayat berikutnya Fakadzabuhu 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 Lalu Mereka Mendustakannya Mereka Kau Nabi Nuh Mendustakannya Nya Nabi Nuh Dan mereka Mendustakan Nabi Nuh Alayhi Salam Fa'anjainahu Walladzina Ma'ahu Filful Fa'anjainahu Lalu kami Menyelamatkannya Menyelamatkannya Nabi Nuh Walladzina Ma'ahu Dan orang-orang Yang bersama Dengannya Filfulki Di dalam Bahtera Jadi Keselamatan itu Melalui Bahtera Kapal Kapal besar Wa agraqna Alladzina Kazzabu Bi ayatina Wa agraqna Dan kami Benamkan Alladzina Kazzabu Orang-orang Yang mendustakan Bi ayatina Ayat-ayat kami Nabi Nuh Diselamatkan Kemudian Kaum Nabi Nuh Yang mendustakan Ayat-ayat Allah Dibenamkan Innahum Kanu Kauman Amin Innahum Sesungguhnya Mereka Kanu Adalah mereka Itu Kauman Kaum Amin Yang buta Apa mereka Yang buta Hati Yang buta Hati mereka Karena tidak Mau Menerima Kebenaran Kita ulang Dari pangkal ayat Lalu mereka Mendustakannya Dan kami Menyelamatkannya Dan orang-orang Yang bersama Dengannya Di dalam Bahtera Dan kami Menenggelamkan Orang-orang Yang mendustakan Ayat-ayat kami Sesungguhnya Mereka Adalah Kaum Yang buta Mata hati Mereka Jadi dari Tiga ayat Yang telah Kita Ketahui Makna Terjemahannya Ini Secara ringkas Adalah Menerangkan Tentang Nabi Nuh Alayhi Salam Yang menjelaskan Tentang dirinya Kepada Kaumnya Wahai kaumku Aku ini Tidak seperti Yang kamu Sangkakan Tidak seperti Yang kamu Tuduhkan Kepada aku Bahwasanya Aku ini Dalam kesesatan Tidak Aku ini Seorang Rasul Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Aku ini Menyampaikan Perintah Allah Aku ini Menasihatimu Aku ini Mengetahui Apa yang Tidak kamu Ketahui Maka Terimalah Kebenaran Yang ku Sampaikan Kepadamu Tetapi Rupanya Kaum Nabi Nuh Ini Merasa Hairan Merasa Hairan Dengan Penyampaian Nabi Nuh Yang memperjelaskan Tentang dirinya Sebagai seorang Rasul Maka kaum Nabi Nuh Ini mengatakan Oh heran lah Kalau kamu ini Seorang Rasul Dari Allah Sebab kamu Manusia biasa Seperti kami Yang kami Fahami Rasul Yang diutus Itu adalah Seorang Malaikat Kalau Seperti kamu Ini Manusia biasa Sama Seperti kami Kami makan Kamu makan Kami minum Kamu minum Kalau seperti itu Maka Kami tidak Menerimamu Sebagai seorang Seorang Rasul Tapi sebenarnya Itu adalah Alasan yang mereka Buat-buat Untuk menolak Kebenaran Yang disampaikan Oleh Nabi Nuh Alayhi Salam Padahal Nabi Nuh Menyampaikan Kepada mereka Supaya mereka Supaya mereka Mendapat Peringatan Supaya mereka Bertakwa Supaya mereka Mendapat Rahmat Dari Dari Allah Tetapi Mereka Mendustakan Nabi Nuh Alayhi Salam Sebagai penyampai Kebenaran Maka mereka Dibenamkan Dalam banjir Besar Dan begitulah Kesudahan Orang yang Menolak Kebenaran Inilah 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 Ringkasan Dari Tiga Ayat Yang Kita Pelajari Berarti Tiga Ayat Ini Menyambung Ayat Yang Sebelumnya Tentang Nabi Nuh Alayhi Salam Setelah Ini Setelah Ini Ayat Yang Ke 65 Itu Menerangkan Tentang Kisah Nabi Yang berikutnya Pula Kalau Sekarang Ini Kisah Nabi Nuh Maka Pada Ayat Berikutnya Tentang Kisah Nabi Hud Alayhi Salam Jadi Sekarang Ini Kita Masih Lagi Pembahasan Tentang Kisah Nabi Nuh Alayhi Salam Sebagaimana Yang kita Ketahui Bahawasanya Kisah Nabi Nuh Alayhi Salam Bukan Berada Di tempat Ini Saja Di surah Al-A'raf Ini Saja Ya Ada Juga Di surah Surah Yang Lain Disebutkan Ada 43 Tempat Di Dalam Al-Quran Yang Menerangkan Tentang Kisah Nabi Nuh Alayhi Salam Jadi Ini Adalah Satu Tempat Yang Menerangkan Tentang Kisah Nabi Nuh Baik Kita Akan Pergi Ke Tafsir Yaitu Penjelasan Yang Lebih Panjang Dari Ayat Ini Tujuannya Supaya Kita Lebih Dekat Lagi Dengan Kandungan Ayat Sehingga Mudah-mudahan Ayat-ayat Ini Bisa Kita Jadikan Sebagai Petunjuk Sebagai Bekal Ketika Kita Menjalani Hidup Di Dunia Ini Kita Berharap Mudah-mudahan Kita Dapat Mencontoh Nabi Nuh Alayhi Salam Kita Berharap Mudah-mudahan Kita Termasuk Kedalam Gelongan Orang-orang Yang Diselamatkan Oleh Allah Seperti Mereka Yang Dahulu Diselamatkan Pada Nabi Nuh Alayhi Salam Kemudian Kita Berlindung Dari Allah Mudah-mudahan Dijauhi Dari Dari Siksaan Dari Kebenyasaan Seperti Yang Nuh Alayhi Salam Kita Mulai Dari Ayat Yang Ke 62 Aku Menyampaikan Kepadamu Risalah Tuhanku Risalah Maksudnya Penyampaian Penyampaian Yang Penyampaian Penyampaian Itu Adalah Wahyu-wahyu Yang Diterima Dari Allah Apa Isi Wahyu-wahyu Tersebut Isinya Adalah Perintah Perintah Allah Dan Juga Larangan Larangan Allah Seperti Apa Perintah Allah Mentauhidkan Allah Itu Adalah Perintah Allah Wahai Kaumku Beribadahlah Kamu Kepada Allah S.W.T. Saja Dan Jangan Sekutukan Allah Dengan Apapun Itu Perintah Allah Larangan Allah Larangan Allah Dan Jangan Kamu Menyekutukan Allah Dengan Apapun Itu Larangan Allah Itulah Yang Disampaikan Oleh Nabi Nuh Bukan Nabi Nuh Yang Menyampaikan Seperti itu Nabi Nabi Yang Lain Pun Menyampaikan Nabi Muhammad Pun Menyampaikannya Nah Kalau Kita Mengikuti Jejak Para Nabi Juga Demikian Yang Kita Sampaikan Kepada Manusia Iaitu Beribadat Hanya Kepada Allah Dan Jangan Sekali-kali Menyekutukan Allah Dengan Apapun Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepada Engkau Ya Allah Kami Beribadah Dan Hanya Kepada Engkau Kami Memohon Pertolongan Berikutnya Nabi Nuh Menjelaskan Tentang Dirinya Wa Ansahu Lakum Dan Aku Menasihatimu Dan Aku Menasihatimu Apa Beda Dengan Menyampaikan Risalah Menyampaikan Risalah Menyampaikan Perintah Perintah Allah Bedanya Adalah Kalau Menyampaikan Perintah Perintah Allah Itu Diterangkan Ini Adalah Perintah Allah Yang Mesti Diikuti Ini Larangan Allah Yang Mesti Ditinggalkan Dijauhi Nah Itu Adalah Menyampaikan Risalah Bedanya Dengan Nasihat Nasihat Itu Adalah Memberikan Dorongan Kepada Kaum Kepada Manusia Memberikan Dorongan Kepada Manusia Supaya Bersegera Mengikuti Perintah Allah Bersegera Meninggalkan Larangan Allah Jadi Memberikan Motivasi Memberikan Semangat Memberikan Dorongan Memberikan Alasan Alasan Yang alasan Tersebut Tersebut Adalah Untuk Membuka Fikiran Dan Hati Supaya Mengikuti Mengikuti Kebenaran Nasihat Jadi Nasihat Itu Sebenarnya Adalah Penyampaian Kepada Seseorang Yang Penyampaian Tersebut Itu Adalah Datang Dari Hati Yang Hati Yang Ikhlas Jadi Nasihat Itu Adalah Lurusnya Niat Di Dalam Hati Untuk Menyelamatkan Orang Lain Itu Mana Nasihat Jadi Kalau Ada Ayah Ibu Yang Menasihati Anaknya Maknanya Si Ayah Ibu Ini Orang Tua Ini Hatinya Itu Ikhlas Untuk Kebaikan Anak Kalau Hati Ikhlas Untuk Kebaikan Anak Bermakna Orang Tua Ini Menasihati Anaknya Begitu Juga Kita Apabila Menasihati Kawan Kita Bermakna Hati Kita Itu Ikhlas Untuk Kebaikan Kawan Kita Itu Itu Namanya Nasihat Tapi Kalau Ada Pula Kepentingan Dalam Hati Kita Kemudian Kita Sampaikan Sesuatu Kepada Kawan Kita Itu Bukan Nasihat Namanya Nasihat Apabila Hati Dalam Itu Ikhlas Maka Disebutkan Definisi Ikhlas Definisi Nasihat Itu Adalah Ikhlas Sunniyah Min Syawai Bil Fasad Iaitu Murninya Niat Dari Perkara-perkara Yang bisa Membuat Kepada Kerusakan Untuk Orang Lain Jadi Nasihat Itu Bagaimana Orang Lain Itu Mendapat Kebaikan Nah Tidak 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 Mungkin Orang Lain Mendapat Kebaikan Apabila Kita Yang Memberi Nasihat Itu Tidak Tidak Ikhlas Jadi Meskipun Ada Seseorang Mengatakan Di Mulutnya Ini Saya Menasihati Kamu Tapi Di Dalamnya Ada Kepentingan Itu Bukan Nasihat Siapa Yang Pernah Menggunakan Kata Nasihat Ini Kepada Nabi Adam Dahulu Kononnya Adalah Untuk Kebaikan Nabi Adam Supaya Nabi Adam Ini Berdiam Selama Lamanya Dalam Syurga Supaya Nabi Adam Ini Kedudukannya Seperti Malaikat Kemudian Mengatakan Wahai Adam Dan Hawa Sesungguhnya Aku Ini Menasihat Timu Siapa Ini Iblis Wa Kha Sama Wa Kha Sama Huma Inni Lakuma Lamina Nasihin Iblis Bersumpah Di hadapan Adam Dan Hawa Demi Allah Wahai Adam Dan Hawa Sesungguhnya Aku Ini Sesungguhnya Aku Ini Betul Menasihati Kamu Untuk Kebaikan Betul Untuk Kebaikan Nabi Adam Tidak Dia Ingin Mencelakakan Nabi Adam Bagaimana Supaya Nabi Adam Terusir Dari Dari Syurga Jadi Iblis Ini Menggunakan Kata Nasihat Kata Nasihat Kata Yang Bagus Tetapi Sebenarnya Bukan Nasihat Sebenarnya Adalah Apa Namanya Tipu Daya Tipu Daya Iaitu Penyampaian Yang Kononnya Baik Nampaknya Bagus Tapi Sebenarnya Adalah Buruk Tipu Daya Iblis Maka Berhati-hati Juga pada Hari ini Ketika Ketika Menerima Nasihat Dari Seseorang Ini Orang Ini Betul-betul Punya Niat Ikhlas Atau Tidak Kalau Kita Tak Kenal Siapa Orang Itu Kemudian Orang Itu Mengatakan Nasihat Ini Oh Tunggu Dulu Tak Semudah Itu Untuk Menerima Nasihat Pastikan Dahulu Orang Itu Betul-betul Ikhlas Atau Tidak Ayah Ibu Kita Menasihati Kita Tepat Karena Ayah Ibu Kita Pasti Menginginkan Yang Baik Untuk Untuk Anak Mereka Tapi Kalau Orang Lain Belum Tentu Belum Tentu Nah Nabi Nuh Menggunakan Kata Nasihat Ini Ini Kepertikannya Bukan Untuk Ini Semata-mata Untuk Kebaikan Wahai Kaum Ku Jadi Kata Nasihat Yang dimaksud Di sini Adalah Makna Yang Sebenarnya Betul-betul Untuk Kebaikan Mu Wahai Kaum Supaya Kamu Selamat Demikianlah Demikianlah Usaha Yang Dilaksanakan Oleh Nabi Nuh Alaih Salam Untuk Keselamatan Kaumnya Wa A'lamu Min Allah Dan Aku Mengetahui Dari Allah Malal Ta'lamun Apa-apa Yang Tidak Kamu Ketahui Wahai Kaumku Aku Sampaikan Kebenaran Ini Sebab Kebenaran Itu Aku Dapatkan Dari Allah Melalui Wahyu Kamu Tak Mengetahuinya Karena Kamu Tidak Mengetahuinya Aku Yang Tahu Maka Ikutilah Apa Yang Aku Terima Yang Aku Sampaikan Ini Jangan Kamu Menolaknya Kalau Kamu Menolaknya Juga Sementara Kamu Tidak Mendapatkan Kebenaran 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 Berupa Kebenaran Yang Sejati Karena Kamu Tidak Menerima Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kamu Menolaknya Juga Bermana Kamu Menolak Sesuatu Yang Pasti Benarnya Dengan Persangkaan Yang datang Dari Dirimu Sendiri Itu Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Orang Yang Pintar Hanya Orang Yang Bodoh Saja Yang Melakukan Yang Seperti Itu Maka Karena Aku Mengetahui Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Maka Ikutilah Aku Wahai Wahai Kaumku Apa Yang Diketahui Oleh Nabi Nuh Tadi Sudah Kita Sebutkan Iaitu Tentang Kebenaran Nah Di Antara Kebenaran Tersebut Adalah Janji Allah Siapa Yang Tidak Mengikuti Kebenaran Akan Disiksa Bahkan Akan Dibinasakan Wahai Kaumku Kalau Kamu Tidak Menerima Kebenaran Yang Maka Kamu Akan Dibinasakan Sebab Ini Adalah Yang Diberitahukan Kepada Aku Dan Aku Mengetahuinya Dan Kamu Tidak Mengetahui Maka Percayailah Aku Tapi Kaum Nabi Nuh Tak Juga Mau Percaya Kepada Nabi Nuh Mereka Tetap Engkar Tetap Mengingkari Nabi Nuh Maka Pengingkaran Tersebut Disebutkan Dalam Ayat Berikutnya Dan Apakah Kamu Menjadi Heran Ketika Telah Datang Kepadamu Peringatan Dari Tuhan Melalui Seorang Lelaki Dari Kalangan Yang Dimasukkan Dari Nabi Nuh Sendiri Kamu Heran Apabila Aku Ini Seorang Rasul Dari Kalangan Kamu Juga Kemudian Kemudian Adalah Manusia Sama Sama Seperti Kami Kalau Sama Seperti Kami Kami Tak Mau Kamu Sebagai Sebagai Yang Menyampaikan Kebenaran Kepada Kami Karena Sama Sama Seperti Kami Kami Mau Kalau Rasul Yang Yang Diutus Kepada Kami Itu Bukan Manusia Malaikat Baru Kami Mau Jadi Kaum Nabi Nuh Ini Herannya Itu Herannya Itu Karena Menurut Perkira Menurut Menurut Pendapat Mereka Rasul Itu Bukan Dari Kalangan Manusia Apabila Nabi Nuh Menyatakan Bahwasnya Dirinya Seorang Rasul Nabi Nuh Adalah Seorang Manusia Dari Kalangan Mereka Maka Mereka Menjadi Heran Maka Nabi Nuh Menyampaikan Kepada Mereka Mengapa Kamu Heran Kalau Allah Sudah Menetapkan Seseorang Menjadi Rasul Meskipun Dari Kalangan Manusia Juga Apa Halangannya Tak Semestinya Kamu Menjadi Heran Tapi Sebenarnya Mengapa Mereka Menolak Nabi Nuh Sebabnya Disebutkan Dalam Ayat Yang Lain Mereka Mereka Mengatakan Wahai Nuh Kami Tak Mau Mengikuti Kamu Sebab Orang-orang Yang Mengikuti Kamu Itu Adalah Orang-orang Yang Miskin Yang Tidak Ada Kedudukan Malu Kami Kalau Mengikutimu Wahai Nuh Karena Orang-orang Yang Bersama Dekan Mu Adalah Adalah Orang-orang Miskin Kami Orang Kaya Kami Orang Berkerudukan Orang Bangsawan Ini Sudah Disebutkan Sebelum Ini Maka Mereka Disebut Sebagai Al-Mala Kalau Bahasa Jakartanya Gengsi 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 Mau Kami Yang Ikutimu Sementara Di Kiri Kanan Mu Adalah Orang-orang Orang-orang Miskin Orang-orang Yang Tak Berkerudukan Kami Ini First Class Apa First Class Itu Kami Ini Kelas Pertama Sementara Orang Yang Mengikutimu Tak Ada Kelas Wah Tak Mau Kami Itu Sebenarnya Yang Menghalang Mereka Dari Mengikuti Kebenaran Yang Disampaikan Oleh Nabi Nuh Alaih Salam Ini Disebutkan Di Dalam Ayat Yang Lain Bahkan Ada Lain Perkataan Mereka Yang Lebih Keji Lagi Kepada Nabi Nuh Dengan Mengatakan Nabi Nuh Adalah Seorang Yang Gila Kamu Ini Gila Wahai Nuh Maka Apabila Kamu Adalah Seorang Yang Gila Bagaimana Kami Akan Mengikutimu Akan Membenarkanmu Maka Mereka Menjadi Heran Nah Karena Mereka Menjadi Heran Disebutkan Dalam Ayat Ini Dan Apakah Kamu Heran Sebenarnya Tidak Ada Alasan Bagi Untuk Heran Karena Aku Ini Adalah Seorang Rasul Yang Diotus Mujizat Sudah Disampaikan Kepada Mereka Tapi Mereka Tetap Tidak Mau Membenarkan Kebenaran Yang Disampaikan Oleh Nabi Nuh Alayhi Zalam Liunzirakum Dan Aku Ini Datang Kepadamu Adalah Untuk Menyampaikan Peringatan Nabi Nuh Itu Diutus Oleh Allah Untuk Menyampaikan Peringatan Kepada Kepada Kaumnya Peringatan Itu Disebutkan Dalam Ayat Yang Ke 59 Sebelum Ini Iaitu Aku Takut Kalau Kamu Nanti Disiksa Di Hari Akhirat Yang Dahsyat Siksaannya Yang Besar Siksaannya Karena Kamu Tidak Maha Menerima Kebenaran Di Dunia Ini Aku Takut Itu Peringatan Nabi Nabi Nuh Kepada 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 Kaumnya Walidat Taku Dan Supaya Kamu Bertakua Memelihara Diri Yaitu Untuk Terpelihara Dari Dari Siksaan Dari Dari Azab Api Neraka Maka Supaya Kamu Terselamat Dari Siksaan Dan Azab Api Neraka Aku Sampaikan Kebenaran Kepadamu Supaya Kamu Terpelihara Terselamat Iaitu Dengan Cara Mengikuti Apa Yang Allah Perintahkan Dan Meninggalkan Apa Yang Allah Telah Larang Karena Isi Dari Wahyu Allah Itu adalah Perintah Perintah Larangan 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 Setiap Yang baik Diperintahkan Setiap Yang buruk Dilarang Nah Apabila Yang baik Yang diperintahkan Itu dibuat Dapat Kebaikan Apabila Yang buruk Itu Yaitu Yang dilarang Itu Ditinggalkan Maka Terpelihara Kebaikan Itu yang Disampaikan Oleh Nabi Nuh Supaya Kamu Bertakwa Dan mudah-mudahan Kamu dirahmati Oleh Allah Dan mudah-mudahan Kamu dirahmati Allah Maknanya Di sini Kalau kamu Bertakwa Wahai Kaumku Maka Kamu Insya Allah Akan dirahmati Oleh Allah Lihat Di sini Apabila Kita Perhatikan Baik-baik Dan Supaya Kamu Bertakwa Dan Mudah-mudahan Kamu dirahmati Allah Mengapa Ada kata Mudah-mudahan Pula Di sini Maksudnya Penjelasannya Adalah Dengan Kamu Bertakwa Wahai Kaumku Maka Mudah-mudahan Allah Akan Merahmatimu Dengan Dengan Karunia Dari sisinya Sebagai Karunia Allah Untukmu Atau Dengan Penjelasan Yang lain Apabila Kamu Bertakwa Kepada Allah Bukanlah Karena Sebab Takwa Itu Kamu Dirahmati Oleh Allah Kamu Dirahmati Oleh Allah Adalah Karena Memang Allah Menghendaki Untuk Memberikan Rahmat Kepadamu Bukan Karena Sebab Sebab Takwa Tetapi Allah Memerintahkan Supaya Supaya Bertakwa Tapi Meskipun Kamu Sudah Bertakwa Kepada Allah Jangan Fahami Takwa Itulah Sebagai Sebab Untuk Mendapatkan Rahmat Tidak Tidak Sama Penjelasannya Dengan Dengan Kita Beramal 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 Ketika di dunia Apakah Amal kita Di dunia Itu Yang menentukan Kita masuk Surga Tidak Memang Allah Memerintahkan Kita untuk Beramal Maka Kita pun Beramal Tetapi Jangan Fahami Bahawas Karena Sebab Amal Itu Sajalah Maka Seseorang Itu Dimasukkan Ketalam Surga Tidak Yang Memasukkan Seseorang Ketalam Surga Adalah Allah Dengan Kehendaknya Apabila Allah Menghendaki Maka Masuklah Seseorang Ketalam Surga Apabila Allah Tidak Menghendaki Tidak Akan Masuk Seseorang Ketalam Surga Meskipun Dia Beramal Untuk Menerangkan Bahawasanya Allah Itulah Yang Menentukan Allah Itu Menentukan Dengan Dengan Kehendaknya Tentunya Kehendak Allah Itu Maha Adil Lagi Maha Allah Itu Maha Adil Lagi Maha Bijaksana Dengan Keadilan Dan Kebijaksanaan Allah Maka Allah Memberikan Rahmat Kepada Orang-orang Yang Bertakwa Tapi Wahai Orang-orang Bertakwa Jangan Fahami Karena Ketakwaan Itulah Kamu Mendapat Rahmat Tidak Kamu Mendapat Rahmat Itu Adalah Disebabkan Karena Kehendak Allah Kehendak Allah Yang Maha Bijaksana Apa Yang Mau Kita Inginkan Dari Penjelasan Ini Yang Mau Kita Inginkan Yaitu Yang Ingin Kita Fahami Adalah Jangan Sekali-kali Berbangga Dengan Apa Yang Telah Kita Lakukan Meskipun Kita Sudah Termasuk Kedalam Golongan Orang-orang Yang Bertakwa Semua Perintah Allah Kita Buat Semua Larangan Allah Kita Tinggalkan Kita Sudah Termasuk Kedalam Golongan Bertakwa Tetapi Jangan Berbangga Dulu Saya Pasti Dapat Rahmat Dari Allah Oh Belum Tentu Apa Sebab Sebab Yang Menentukan Kita Mendapat Rahmat Bukan Kerana Ketakwaan Kita Kita Mendapat Rahmat Dari Allah Kerana Izin Allah Allah Izinkan Dapatlah Allah Tak Izinkan Tak Dapat Berarti Kita Mesti Setelah Kita Berusaha Bertakwa 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 Kita Berharap Kepada Allah Mudah Mudahan Kamu Kamu Berharap Maka Mudah Mudahan Harapanmu Untuk Dirahmati Oleh Allah Allah Akan Rahmati Ini Makna Ayat Dan Mudah Mudahan Kamu Dirahmati Oleh Allah Seperti Sekarang Ini Salat Lima Waktu Kita Buat Puasa Kita Buat Yang Wajib Puasa Ramadhan Zakat Kita Keluar Perihaji Sudah Apalagi Yang Lain Menepati Janji Menghubungkan Silatur Rahim Kita Buat Menuntut Ilmu Kita Pergi Kesana Kemari Untuk Menambah Ilmu Kita Rasanya Kita Ini Sudah Sungguh Sungguh Dalam Melakukan Ketaatan Dan Sungguh Sungguh Menjauhi Kemaksiatan Dan Pelanggaran Meskipun Demikian Tetap Juga Kita Berharap Kepada Allah Mudah Mudahan Apa Yang Telah Kita Buat Itu Akan Menghantarkan Kita Ke Syurga Tapi Jangan Sekali Kali Fahami Ini Saya Pasti Masuk Syurga Oh Tidak Karena Yang Menentukan Kita Masuk Syurga Itu Adalah Kehendak Allah Subhanahu Atau Bahasa Arab Kalau disebut Dalam Bahasa Arab Tafadzulan Min Allah Ta'ala Iaitu Sebagai Karunia Dari Sisi Allah Allah Sebab Amal Kita Ini Untuk Masuk Syurga Tak Seberapa Nilainya Amal Kita Nilainya Kecil Sementara Syurga Allah Itu Nilainya Besar Takkan Mungkin Dapat Menembus Syurga Yang Besar Dengan Amal Yang Kecil Yang Sedikit Jadi Yang Membuat Kita Masuk Syurga Itu Sebenarnya Adalah Karunia Allah Kemudian Untuk Kita Pula Yang Baru Sedikit Amal Terlambat Bertawab Kepada Allah Atau Dibanding Orang Lain Orang Lain Itu Punya Banyak Rezki Banyak Sedekah Orang Lain Itu Pintar Otak Maka Mudah Untuk Menguasai Ilmu Orang Lain Itu Wah Sungguh Sungguh Rajin Dalam Melakukan Allah Saya Ini Saya Ini Seperti Inilah Dampatnya Melakukan Amal Amal Kebajikan Mungkinkah Saya Masuk Syurga Jangan Jangan Merasa Pesimis Merasa Rendah Diri Sebab Yang Memasukkan Seseorang Ke Dalam Syurga Itu Adalah Allah Dengan Izin Dan Kehendaknya Siapapun Apabila Allah Menghendaki Untuk Dimasukkan Ke dalam Syurga Masuk Ke dalam Syurga Meskipun Dengan Amal Yang Sedikit Tapi Jangan Pula Faham Kalau Begitu Sedikit Ajalah Karena Bukan Begitu Maksudnya Adalah Supaya Kita Tidak Tidak Pesimis Apabila Kita Ditakdirkan Memiliki Kekurangan Dan Keterbatasan Di Dalam Di Dalam Beramal Ayat Berikutnya Ayat Berikutnya Tentang Kesudahan Kaum Nabi Nuh Nabi Nuh Telah Menjelaskan Tentang Dirinya Sudah Jelas Seterang Terangnya Bagi Mereka Tentang Siapa Nabi Nuh Alayhi Salam Tapi Mereka Tetap Juga Mendustakan Nabi Nuh Maka Bagaimana Kesudahan Mereka Mereka Mendustakan Nabi Nuh Alayhi Salam Lalu Mereka Mendustakan Nabi Nuh Tak Mau Memperakui Nabi Nuh Sebagai Rasul Tidak Mau Menerima Kebenaran Yang Disampaikan Nabi Nuh Sebagai Seorang Rasul Maka Fa'anjainahu Walladzina Ma'ahu Fil Fulki Wa Aghraqna Alladzina Kazzabu Bi Ayatina Mereka Dibinasakan Oleh Allah Nabi Nuh Diselamatkan Oleh Allah Tentang Nabi Nuh Fa'anjainahu Lalu Kami Menyelamatkannya Melamatkan Nabi Nuh Walladzina Ma'ahu Dan orang-orang Yang bersama Dengannya Fil Fulki Di dalam Bahtera Oh Berarti Nabi Nuh Itu selamat Dengan Menaiki Bahtera Oh Ini Kaitannya Dengan Dengan Banjir Disini Tak disebutkan Tentang Banjir Tak ada Kata Banjir Disini Karena Kata Banjir Itu Diterangkan Dalam Dalam Ayat Yang lain Di tempat Yang lain Disini Hanya Diterangkan Tentang Nabi Nuh Selamat Kaumnya Tenggelam Binasa Hanya Itu Diterangkan Disini Tentang Seperti Apa Nabi Nuh Itu selamat Dan bagaimana Pula Kaum Itu Binasa Nah Bagaimana Seperti Apa Itu Tidak Diterangkan Disini Disini Hanya Diterangkan Kesudahan Saja Jadi Kalau Mau Mengetahui Kisah Nabi Nuh Tak cukup Mengetahuinya Dari Satu Tempat Jadi Yang 43 Tempat Itu Dikumpulkan Jadi Satu Barulah Dapat Kisah Nabi Nuh Itu Sempurna Kalau Disini Penekanannya Hanyalah Ini Dia Kesudahan Nabi Nuh Ini Dia Kesudahan Kaum Nabi Nuh Alayhi Salam Dan Kami Menyelamatkannya Menyelamatkannya Nabi Nuh Dan Orang-orang Yang Bersama Dengannya Siapa Orang-orang Yang Bersama Dengan Nabi Nuh Maksudnya Disini Adalah Orang-orang Yang Beriman Yang Bersama Dengan Nabi Nuh Yang Kafir Yang Kafir Ditenggelamkan Oh Berarti Yang Diselamatkan Itu Adalah Selamat Kafir Binasa Itu Pelajaran Yang Berguna Silahkan Lihat Perhatikan Kiri-kanan Setiap Yang Beriman Selamat Setiap Yang Kafir Binasa Cepat Atau Lambat Dan Jangan Melihat Secara Zahir Secara Zahir Secara Dipermukaan Secara Luaran Kami Tengok Badannya Sehat Sehat Kami Tengok Hartanya Bertambah Juga Tak Ada Nampak Masalah Keluarga Negaranya Semakin Nari Semakin Kuat Semakin Maju Mana Dia orang Kafir Itu Akan Dibinasakan Hidup Ini Bukanlah Dilihat Dari 5-10 Tahun Hakikat Yang Ada Dalam Hidup Ini Mesti Dilihat Memanjang Sampai Ke Ajal Yang Telah Allah Tentukan Kaum Nabi Nuh Sudah Berapa Lama Didakwahi Oleh Nabi Nuh Sehingga Sampai Kepada Kebinasaan 950 Tahun 950 Tahun Sampai Ajal 950 Tahun Dibinasakan Maka Jangan Terpedaya Hanya Dengan 2-3 Tahun Kemudian Buat Kesimpulan Mana Dia Dibinasakan Bukan 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 Begitu Cara Membuat Kesimpulan Sebenarnya Nabi Nuh Berdoa Supaya Kaumnya Itu Dibinasakan Oleh Allah Nabi Nuh Berdoa Ini Disebutkan Dalam Surah As-Syu'ara Ayat 117 Nabi Nuh Berdoa Wahai Tuhanku Sesungguhnya Kaumku Itu Mendustakanku Ya Allah Ya Allah Bukakanlah Penyelesaian Antara Aku Ini Dengan Mereka Ya Allah Aku Tetap Menyampaikan Kebenaran Mereka Tetap Menolak Kebenaran Maka Berikanlah Penyelesaian Ya Allah Berikan Penyelesaian Maka Allah Berikan Penyelesaian Wahai Nuh Buat Kapal Nabi Nuh Buat Kapal Buat Kapal Besar Di Tepi Kaki Bukit Buat Kapal Di Tepi Kaki Bukit Besar Tapi Nabi Nuh Di Allah Oleh Kaumnya Wahai Nuh Kamu Buat Kapal Buat Kapal Di Atas Jarat Di Kaki Bukit Orang Biasanya Buat Kapal Di Tepi Laut Tak Masuk Akal Yang Kamu Buat Ini Wahai Nuh Bukannya Menghormati Nabi Nuh Tetapi Malah Mengejek Dan Mengolok Nabi Nuh Kamu Ini Gilalah Wahai Nuh Innaka Majnun Sesungguhnya Kamu Ini Adalah Orang Gilalah Wahai Nuh Begitulah Nabi Nuh Alayhi Salam Menerima Ejekan Oloh Hinaan Tapi Nabi Nuh Sabar Di dalam Menerima Menerima Ujian Tersebut Sampai Masanya Sampai Masanya Allah Benamkan Kaum Nabi Nuh Iaitu Dengan Dengan Air Bah Maka Naiklah Air Ke Darat Naiklah Air Sampai Ke Permukaan Tinggi Dari Daratan Ini Sampai Ke Puncak Gunung Karena Anak Nabi Nuh Mengatakan Saya Ini Mau Selamat Dari Banjir Ini Maka Saya Akan Lari Ke Atas Puncak Gunung Aku Akan Lari Ke Puncak Gunung Yang Menyelamatkan Kudari Air Air Banjir Ini Tapi Nabi Nuh Menjawab Tak ada Siapa Yang Bisa Selamat Pada Hari Ini Nah Dalam Ayat Yang Lain Diterangkan Tentang Tentang Banjir Yang Naik Terus Sampai Menutupi Permukaan Permukaan Darat Semuanya Fa'anjainahu Lalu kami Menyelamatkannya Walladzina Ma'ahu Dan Orang-orang Yang bersama Dengannya Dalam Ayat yang lain Adalah Disebutkan Walladzina Amanu Ma'ahu Dan Orang-orang Yang beriman Bersama Dengan Bersama Bersama Dengannya Fil Fulki Di dalam Bahtera Kalau disebut Dalam Bahtera Pasti Kaitannya Dengan Air Karena Bahtera Itu Berlayarnya Di Di Air Wa'agraqna Dan Kami Benamkan Alladzina Kazzabu Dan Orang-orang Yang Mendustakan Bi Ayat Ayat Kami Itu Kesudahan Orang-orang Yang Mendustakan Kebenaran Sesungguhnya Mereka Itu Kaum Yang Buta Mengapa Disebut Mereka Itu Dengan Buta Sebab Mereka Itu Tidak Melihat Kebenaran Melihat Kebenaran Dengan Apa Dengan Hati Maka Buta Yang Dimasukkan Di Sini Adalah Buta Buta Hati Orang Yang Buta Buta Mata Di Kepala Kalau Buta Mata Di Kepala Bermakna Tak Dapat Melihat Orang Yang Buta Bisa Melihat Bintang Bulan Matahari Yang Ada Di Langit Tidak Akan Bisa Melihat Tetapi Bintang Itu Ada Bulan Ada Matahari Ada Ada Tapi Orang Buta Bisa Melihatnya Tak Bisa Melihatnya Apa Sebab Kebutaan Itu Menutupnya Dari Melihat Sesuatu Itu Kalau Hati Sudah Buta Bermakna Hati Itu Tertutup Dari Melihat Yang Sesuatu Ada Kebenaran Itu Ada Allah Sebagai Tuhan Yang Maha Esa Itu Adalah Sesuatu Yang Jelas Karena Tak Akan Mungkin Ada Dua Tuhan Atau Lebih Di Alam Semesta Ini Kalau Ada Tuhan Itu Lebih Dari Satu Berarti Langit Dan Bumi Ini Akan Bidas Kemudian Bertentangan Dengan Sifat Tuhan Sebab Sifat Tuhan Itu Sempurna Apabila Tuhan Itu Lebih Dari Satu Bermakna Tuhan Yang Satu Nanti Akan Dibatasi Oleh Tuhan Yang Oleh Tuhan Yang Lainnya Itu Akan Bertentangan Dengan Sifat Ketuhan Sifat Tuhan Itu Adalah Sempurna Tidak Dibatasi Oleh Sesiapapun Ini Kebenaran Ini Jelas Bagi Siapa Yang Menggunakan Akal Sekiran Dapat Melihatnya Dapat Melihatnya Berarti Tak Buta Tapi Mereka Itu Tidak Dapat Melihatnya Maka Mereka Disebut Mereka Disebut Buta Sesungguhnya Mereka Adalah Kaum Yang Buta Apa Mereka Yang Buta Mata Hati Apabila Mata Hati Sudah Buta Maka Tidak Akan Dapat Memahami Kebenaran Meskipun Mata Yang Di Kepala Itu Bisa Melihat Dan Ada Orang Yang Mata Di Kepalanya Buta Tetapi Mata Hatinya Mata Hatinya Terang Sehingga Dapat Melihat Kebenaran Nah Orang Yang Seperti Ini Selamat Tetapi Orang Yang Mata Kepalanya Melihat Tapi Mata Hatinya Buta Orang Yang Seperti Ini Binasa Jadi Yang Penting Itu Adalah Menjaga Hati Jangan Sampai Hati Itu Menjadi Buta Untuk Membuat Hati Itu Dapat Melihat Yang Benar Itu Benar Dan Yang Salah Itu Salah Ilmu Mesti Didapatkan Nah Ilmu Itulah Yang Akan Membuka Mata Hati Ilmu Pada Hari Ini Adalah Wahyu Wahyu Allah Yang Terhimpun Di Dalam Al-Quran Wahyu Wahyu Allah Yang Dikumpulkan Dalam Hadis Rasulullah Supaya Mata Hati Kita Tidak Tidak Buta Supaya Mata Hati Kita Tidak Buta Maka Pelajarilah Wahyu Wahyu Allah Al-Quran Dan Hadis Selagi Kita Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Hadis InsyaAllah Kita Akan Dapat Mengetahui Kebenaran Dapat Melihat Kebenaran Kemudian Kita Mengikutinya Dan Itulah Keselamatan Allahumma Arinal Hakkah Haqqan Warzuknat Tiba'ah Ya Allah Nampakkanlah Kepada kami Perlihatkanlah Kepada kami Yang Benar Itu Benar Kemudian Tolonglah kami Untuk Mengikutinya Tolong kami Supaya kami Mengikuti Kebenaran Tersebut Wa Arinal Batila Batilan Warzuk Najj Tina'bah Dan Perlihatkan Pula Kepada kami Ya Allah Yang Batil Itu Batil Dan Tolong kami Supaya dapat Menjauhi Kebatilan Tersebut Dengan demikian Maka InsyaAllah Akan mendapatkan Keselamatan Keselamatan Di dunia ini Dan Keselamatan Di akhirat nanti Dan itulah Yang menjadi Pengharapan Kita Selamat Dunia Selamat Di dunia Dan Selamat Di akhirat Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari Ini ada manfaatnya InsyaAllah Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Wa Astaghfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah 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 Terima kasih.